Ketika engkau kejar apa yang kau cari, ketika engkau lari apa yang kau hindari, ketika engkau diam apa yang kau tunggu. Terima kasih telah menonton! Makanya, jadi kalau misalkan kita gunakan dengan teman-teman yang lain itu kalau ini darah di sayang misalkan ini darahnya adalah darah sogan. Jadi kita sudah mengundari daging di sogan apapun itu sogan. Bercerita tentang teater sogan itu sogan kalau dulu apa sih sebenarnya sogan itu kata dari kombinasi sogan itu diambil dari batik. Batik dulu batik pekalongan batiknya batik sagan bercorak coklat putih kalau tidak salah. Kayaknya terciptakan nama sogan di teater. Nah, yang saya dengar terkait teater sogan karena saya masuk di area kampus menjadi BSO, BSO Prodi Pendidikan Bahasa dan Sasar Indonesia. Awalnya itu dulu BSO muncul dari BSO tahun berapa ya berdiri sekitar 2008-2007. Nah, saya masuk adalah bagian sudah regenerasi setia. Saya masuk kampus itu 2014. Jadi sudah ada beberapa senior-senior yang sudah masuk dulu di teater sogan. Akhirnya saya mencoba untuk berkampung daripada... Malah siswa kan gabungkan ya. Tapi banyak waktu di luar akhirnya yaudahlah karena saya masuk di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sasar Indonesia. Masa saya tidak bisa teater. Saya mau coba untuk... Ayo, bisa untuk masuk ke teater sogan. Teater kita ingin menarik minat masyarakat untuk mencintai seni teater, diantaranya melalui pentas panggung. Sebelumnya, teater kita juga telah melaunching buku bertajuk Kitab Cinta yang berisi 140 puisi karya penulis dari berbagai kota di Indonesia. Saya berdiri di tahun 1996. Saya pertama tahu teater itu dulu sebenarnya dari kakak-kakak saya ya. Dulu rumah ini kan sering buat ngumpul nih kakak-kakak saya dan temen-temennya dari... Dulu teaternya kakak saya itu namanya teater biar, teater biar Pekalongan. Yang melatih dulu namanya Mas EHA Katanegara. Waktu itu saya masih kecil, masih SMP. Jadi sering dengar gitu temen-temen kakak saya dan kakak saya itu ngobrol soal kesenian, soal teater, soal apa saja, soal kebudayaan. Dari itu mungkin akhirnya saya tertarik. Dan waktu SMA, sekolah SMA saya mulai ikut aktif latihan di teater biar itu. Habis itu lulus sekolah, terus saya ke Jakarta. Biasa seperti halnya orang-orang sini ya, ke Jakarta pingin cari pengalaman atau pingin main gitu. Nah 2000, di sepanjang jalan 95-2000 itu saya juga tinggal di sini. Nah pada tahun 96, kami dan temen-temen dari teater lain itu berkumpul membentuk teater yang kami beri judul teater kita itu, yang sampai sekarang teater kita itu. Syair mata bayi Kalau berdasarkan pengalaman yang saya alami, boleh dibilang agak sepi dari kesenian. Ya, di tahun 80 sekalipun katakanlah ada beberapa orang seniman-seniman yang sudah punya nama, tapi nyatanya di Pekalongan kurang begitu gaung. Sehingga kehidupan kesenian di kota Pekalongan agaknya tidak begitu menggeliat seperti kota-kota lain. Nah di era 90-an agak berbeda, mulai tumbuh kesenian-kesenian di kota Pekalongan ini mulai tumbuh dengan komunitas-komunitas anak muda yang saya cukup kenal waktu itu. Dan pergaulan sudah mulai terbuka, karena banyak juga orang-orang yang dari Pekalongan keluar kota dan kemudian balik lagi ke Pekalongan, itu sambil kemudian mengembangkan kota Pekalongan. Nah di tahun 90 banyak komunitas diantaranya beberapa diantaranya yang muncul itu teater Ode, terus kemudian teater Arda dan juga ada teater kita pada waktu itu mereka bisa saling mengisi satu sama lain. Dan satu hal lagi teater Samudera itu juga menjadi bagian yang tidak terpisah dari kehidupan teater di tahun 90-an. Gambaran mengenai kehidupan berkesenian di sini memang agaknya apa ya, hanya sebatas. Suka terjun satu kali selesai sudah bubar, tapi proses berteater masih berjalan. Banyak proses yang dilalui di teater Sogan, ketika ada event-event di kampus sering selalu memberikan sesuatu yang berbeda. Kadang entah itu nanti di hari-hari anti korupsi kita bikin teater Rikalong keliling di kampus, kemudian latihan-latihannya, seolah-olah kita bikin surprise di kampus. Latihan bicara sama motor, kemudian kita nge-prank sama satpam, seolah-olah itu sebagai panggung di parkiran. Akhirnya kita coba untuk kasih intri, kasih permasalah, akhirnya terjadilah adu-argumen, kemudian satpam datang, kemudian kita surprise. Kita mencoba untuk cari circle yang naskah, yang cukup tiga orang saja, dan itu bisa dipentaskan. Akhirnya bisa pentas, naskah, eh lagi musim panas, karyanya Chandra Kuda Pawana. Dan itu baru pertama kali dipekalongan bagi saya, yang saya lihat adalah antusias penonton, karena, apa ya, dulu dipentas di naskah elegi musim panas itu, sistemnya adalah sudah dibikin yang namanya, ada IO-nya. Ada dua sesi, sesi sore itu khusus pelajar, dan sesi malamnya untuk khusus umum. Jadi kalau di total hampir 500an lebih penonton, dan itu baru pertama kali yang saya lihat adalah, ini sesuatu yang luar biasa. Dengan penggarapan yang luar biasa, saudaranya Mas Panji, kemudian diasisten saudari oleh Mas Amir, yang terjadi adalah penontonnya luar biasa. Itu, setelah kita terlepas dari kampus, kemudian kita independen, kita mencoba untuk mencari regenerasi. Akhirnya, teater sogan itu lebih berjalan ke sekolah-sekolah. Di ruang-ruang kelas, aku bergumam, berdebat tentang hitam dan putih. Bergumam dengan sopan. Dari 1996 sampai sekarang sudah, ya sudah lumayan banyak ya. Dari mulai kolaborasi sama Rendra, waktu Rendra main kesini, Pas Pintas Mahat itu ya, Mahat Asis, teater kita dan Rendra berkolaborasi. Teater Pekalong, apa, teman-teman teater Pekalongan dan bengkel teater membentuk, waktu itu musikalisasi puisi kalau tidak salah, tahun 1998. Waktu, berarti kalau saya menang itu ada perekrutan berapa kali ya? Waktu itu tadi, tahun 1996 itu perekrutan pertama. Habis itu, ada lagi kami mengadakan sebuah event namanya Kemah Jelajah Teater. Itu tahun 2002 kalau tidak salah. Nah, disitu kami merekrut anggota baru. Terus, habis itu juga tahun 2005 ada lagi. Cuma, ya teater itu kalau menurut orang Pekalongan ya mungkin waktu itu tidak begitu menarik. Jadi, ya biasa. Ada yang masih bertahan, lama-lama ada juga yang beritili. Salah satunya yang saya ingat itu yang naskahnya judulnya Mencari Nafas Saudaraku. Itu karya Mas Edi Arioso yang dari teater biar yang pelatih saya itu. Terus ada lagi, ada yang pernah kami lakukan itu ada pentas. Punyanya Seno Gumira yang Tumirah itu juga pernah. Nah, yang terakhir ini, yang tahun 2022 ini, itu bukan teater kita, Ding. Tahun 2012 itu kami menggarap sebuah drama, mencoba berlatih, memainkan drama musikal yang judulnya Mandi Kopi. Mandi Kopi itu karya Mas Tamakun. Namun naskah dan lagu-lagunya punya Mas Tamakun, ketua teater kita sebelumnya, sebelum Mas Agus itu. Tamanis, Jolong. Oh! Cik, itu sudah kita juga. Lalu siap dulu apa? Nek! Kalau bekal dari teater itu, kalau dulu sih sama ya, proses biasa bareng. Kemudian ketika sudah terlepas dari kampus, akhirnya kan kita muncul ide-ide yang kadang di luar-luar didukaan. Jadi, apa sih yang kita butuhkan? Masyarakat butuh apa sebetulnya? Oh, butuh pendidikan. Ya sudah, kita bikin sekolah yang nanti gratis. Karena kita, kebanyakan dari teman-teman teater sogan itu dari keguruan. Jadi, main sign-nya adalah karena mungkin sudah tahu ya, dunia pendidikan bahayanya mahal lah, harus inilah dan segala macamnya. Akhirnya punya inisiasi untuk bikin sekolah seperti ini. Awalnya adalah sogan adalah teater, apapun itu sogan adalah teater. Nah, dari teater muncul yang namanya divisi-divisi. Dulu belum yayasan itu baru 2020, kalau ada salah 2021. Sebelum itu, kita sudah punya divisi masing-masing. Misalkan kalau saya dan Mas Amerikan yang di teater, ya sudah. Berarti mereka berdua adalah yang mengurusi divisi teater. Kemudian kalau Mas Adhika dan yang lain, karena basic-nya adalah pendidikan dan sudah kental dengan namanya keguruan akhirnya. Mas Adhika dipelotkan untuk menjadi divisi koordinator, divisi pendidikan. Dulu ada namanya divisi musik. Dulu sempat proses di Penta Semerta di Sondernalin, jadi beberapa prakota. yang belajar di sekolah sogan itu karena kita membuka kelas dari Paut. Berarti sekitar usia 4 tahun lah. Ada yang sampai 3 tahun sudah masuk ke sini di belajar bareng di kelas Paut. Kemudian kelas Kalistung. Ada kelas Tufel. Speaking bahasa Inggris. Ada matematika. Kemudian ada kelas musik. Ada kelas teater. Ada kelas puisi. Keluarga Indonesia. Indonesia keluargaku. Kalau kitanya lebih ke... Apa yang bisa diangkat di kehidupan anak muda sekarang. Jadi kita sudah tidak bicara lagi memintaskan soal-soal yang tidak berdekatan dengan kaum-kaum milenial sekarang. Tapi mencoba untuk apa sih yang ada di masyarakat sekarang. Kemudian kita munculkan dan itu kita mencoba untuk kasih sesuatu di dinaskah tersebut. Menurut kami sih panggung itu seharusnya berasal dari keprihatinan, kepedulian, soal-soal yang berkaitan dengan lingkungan dan sebagainya. Jadi mungkin yang jadi unik di teater kita itu tidak ada tokoh. Tidak ada tokoh sentralnya, pelatihnya siapa. Misalnya contoh di Bekalongan aja di teater. Biar itu kan ada Karta Negara, ada sutradara, pelatih. Sumber artistiknya semua berasal dari sutradara itu. Nah kalau di teater itu macam-macam. Karena kalau tidak ada tokoh sentral ya akhirnya kita ngumpul dan diskusi. Dan tidak ada patoan yang pasti juga. Saat ini kita ingin pementasan yang bentuknya begini. Tidak ada patoan yang pasti gitu mas. Masyarakat Kabupaten cenderung menjadi masyarakat agraris. Maka kesenian yang muncul di sana dan boleh dibilang lebih bisa diterima dan tumbuh di sana adalah kesenian tradisi. Sementara masyarakat sota adalah masyarakat industri maka kesenian yang muncul sebenarnya lebih berbasis kesenian-kesenian yang modern. Hanya ada kegagapan menangkap modernitas ini untuk dikemas ke dalam bentuk kesenian-kesenian yang ada di Bekalongan. Karena pemahaman industri itu kecenderungannya lebih ke arah komersil, pure komersil. Sehingga proses untuk penggarapan ini kadangkala masih dilewati. Cenderung untuk diabaikan. Mereka masyarakat Bekalongan cenderung menjadi terutama kota cenderung ingin menjadi masyarakat yang instan. Kesenian-kesenian yang muncul adalah kesenian-kesenian yang instan. Maka penggarapan pementasan pun mereka cenderung instan. Cuman memang untuk komunitas teater yang mandiri berkembang dengan sendirinya di kabupaten agaknya cenderung lebih sulit berkembang. Dan mereka memilih untuk kesini karena berpikir bahwa kalau tampil di kota jauh lebih populer daripada di kabupaten. Bagaimana menurut saya? Kalau menurut saya sih, Bekalongan saat ini masih sepi mas. Saya tidak tahu sepinya itu karena tidak ada ide, tidak ada bahan, atau tidak ada sumber daya yang cukup untuk membuat sebuah karya misalnya. Tapi memang minat kreator-kreator teater terutama itu agak-agak kurang. Kalau pun ada, biasanya terdambat di tengah proses-proses latihan. Teman-teman itu tidak tahan waktu misalnya ada proses produksi selama 3 bulan. Dari 0 sampai 3 bulan itu kadang-kadang banyak yang medot di tengah jalan, berani di tengah jalan, ada yang mengundurkan diri. Ya mungkin gini mas, karena di teater itu kan tidak ada penghasil. Maksudnya waktu proses latihan itu kan membutuhkan waktu, tenaga. Kadang-kadang kita kan tidak bisa kasih misalnya uang transport yang cukup. Ada pula kesedihan, itu baginya semacam harga atau kehormatan yang sebentar akan pula rantakan. Nah ini sebenarnya, ini menarik. Sementara waktu kesenian atau kelompok kesenian teater, boleh dibilang mati suri sebenarnya, kembang kempis. Karena berpikir bahwa ada pandangan yang pesimistis dari teman-teman pekiat teater sendiri tentang hidup matinya sebuah kelompok teater. Mereka merasa bahwa tidak mungkin teater bisa hidup selamanya. Dan itu karena faktor utamanya adalah mereka tidak memiliki sarana yang cukup, katakanlah misalkan sanggar. Hampir bisa dikatakan tidak ada sanggar di kota Pekalongan. Kalau saya melihat ada pandangan dari masyarakat secara umum, masyarakat awam itu selalu mengatakan bahwa ngapain jadi seniman. Itu terpanam. Saya saja mengalami, jangan jadi seniman. Karena menjadi seniman itu identik dengan kere. Yang kedua identik dengan kehidupannya tidak teratur. Dan berpikirnya praktis banget. Seniman bukan sebuah pekerjaan. Itu terjadi di Pekalongan. Dan faktanya kalau dikaitkan dengan kata-kata Pekalongan sebagai, ya bener. Pekalongan sebagai produsen batik. Produsen. Artinya yang menang adalah produsen. Seniman batiknya... Tidak ada yang menang. Nah, ini menarik. Kalau bicara soal aktor. Anak-anak muda yang kemudian masuk ke teater berpikirnya praktis. Karena ini ngomong tentang industri dan kenapa kok tidak sinkron. Anak-anak muda yang masuk ke teater berpikirnya begini, praktisnya begini. Kalau saya masuk teater, maka saya jadi aktor atau jadi aktris. Maka nanti saya akan main film. Atau minimal main sinetron. Itu terjadi di Pekalongan. Hampir semua seperti itu. Berharapnya seperti itu. Begitu ekspektasi dia tidak tercapai. Ya sudah. Dia meninggalkan dunia teater. Yang saya mengalami adalah satu, regenerasi. Karena cari regenerasi susah banget. Apalagi dengan proses naskah yang mungkin satu, dua tahun belum pasti pentas. Itu semang-semang. Yang kedua adalah duit. Dana, paling penting dana. Kalau tidak ada dana, ya sebetulnya bisa saja. Dengan apa adanya. Tapi kan kita pentas pasti butuh-butuhnya namanya dana. Terus militansi. Militansi teman-teman yang muda itu kadang-kadang kurang. Karena kita tahu teater itu kan agak aneh gitu ya. Susah, tidak nge-pop juga. Tidak keren juga. Ya gitu. Akhirnya yang terlibat juga tidak begitu banyak. Jadi kalau misalkan tadi sempat ditanya bagaimana keuangannya, memang benar. Sampai hari ini komunitas-komunitas teater di Pekalongan, ketika mereka melakukan garapan ya sebisa mungkin dapat sokongan dari pemerintah. Tentunya lewat satu-satunya lembaga yang memungkinkan untuk bisa mendapatkan itu kan hewan kesenian. Sementara dukungan dari swasta di kota Pekalongan khususnya, itu tidak terlalu besar. Katakanlah di Pekalongan ini sebenarnya punya banyak perusahaan besar. Beberapa perusahaan-perusahaan retail di Pekalongan cukup besar. Itu susah untuk kita tembus jadi sponsorship itu susah. Atau bahkan kita minta dana CSR itu kita susah. Akses untuk mendapatkan dana CSR itu hampir bisa dikatakan tidak ada satupun orang di luar pemerintah yang tahu. Kalau boleh saya mengatakan gedung olahraga Cetayu tidak representatif untuk sebuah pemerintasan teater. Sama sekali tidak representatif. Artinya dengan kata lain masyarakat Pekalongan belum memiliki fasilitas yang mumpuni untuk sebuah pemerintasan yang mendukung bagi pemerintasan teater. Nah sementara di Kabupaten di era Bupati Komariah itu muncul gedung kesenian. Secara desain sangat representatif untuk pemerintasan. Cuma mangkrak. Itu dia. Cuma mangkrak. Sampai hari ini pun diwan kesenian yang ada di sana agak kesusahan. Kesulitan untuk mengakses atau memanfaatkan gedung itu. Bentuk-bentuk kesenian itu kan sangat bermacam-macam ya. Sesuai dengan perkembangan internet misalnya. Dan tidak harus baku. Teater itu harus begini gitu ya. Bentuknya bisa bermacam-macam. Ya itu tantangannya justru di situ. Teater itu dituntut untuk lihat gitu ya. Fleksibel. Harus terbuka. Harus banyak membaca. Harus banyak membaca literasi. Membaca perkembangan zaman. Sehingga tidak ketinggalan. Ya kita ngobrol bareng-bareng lagi lah. Ke pemerintah, teman-teman kesenian. Bagaimana dengan musik, teater dan lain-lain untuk bisa. Gimana sih? Ya itu tadi. Kota kreatif tapi kreatifitasnya macet misalnya atau kurang. Biar singkron dengan judulnya ya. Berasaanku yang terlanjur jatuh. Kedasa hatimu yang abu-abu. Tinggi harapan memilikimu. Meski kau sudah dimilihinya. Katamu cinta itu sederhana. Hanya kita saja yang mengembara. Terima kasih telah menonton.